Intro Assalamualaikum Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra Kali ini kita akan kembali Masuk ke dalam segmen Automat Wow, mantap banget Mobil ini akan menjadi Mobil jeep listrik pertama Di Indonesia Dengan pentel harga paling murah Di tanah air Ya, sebelumnya Mobil ini sudah pernah kami sampaikan Bahwa akan dijual Direntang harga 700 hingga 800 jutaan rupiah Namun, pada video tersebut Banyak yang menyayangkan Karena harganya mahal Dan kini terdapat kabar update Karena Cherry Akhirnya telah merespon Komplenan dari calon para konsumen Karena harganya kemahalan Dan maka dari itu Kini Cherry Telah memastikan Bahkan sudah pasti Harganya akan turun jauh banget Harganya jadi murah Harganya Bener-bener Gak masuk akal Iya, gak masuk akal Karena mobil ini Sangat luar biasa Keren, gagah, tangguh, super canggih Namun, bantul harganya Bahkan Enggak lebih mahal Dibandingkan dengan harga Honda HR-V loh Wah, parah sih China Masa mobil Sekeren ini Yang bahkan Teknologi Dan ketangguhannya Mengalahkan Land Cruiser Tapi harganya Di bawah HR-V Bener-bener Gak ngotak ya Cherry Gimana? Teman-teman Pasti sekarang Dapasarankan Berapa sih Bantul harga baru Dari mobil Jeep Yang akan pertama kali Dipasarkan di Indonesia ini Tenang Pastinya Dalam video ini Kami akan infokan Bantul harga update-nya ya Ada pun Alasan mengapa Mobil ini Bisa dijual dengan bantul harga murah Ya, karena Seperti yang pernah kami sampaikan Di video sebelumnya Mobil ini Kini Sudah diproduksi Di Indonesia Wow Nambah lagi nih Jajaran mobil-mobil Yang diproduksi Di Bekasi Ya, sebelumnya Pernah kami sampaikan Mobil ini Sudah sempat Diperkenalkan Di tanah air Dan juga Mobil ini Kini Sudah resmi Dibuka Pera penjualannya Dan sudah bisa dipesan Dan Sekali lagi Kami ulangi Harganya Sangat terjangkau Dan bikin Nggak percaya banget Karena murah Ya, jelas murah Soalnya kan Sudah diproduksi Di Bekasi ya Ada pun Mengenai produksi lokal ini Cherry Sudah mengfirmasi Ya, Head of Brand Department PT. Cerisales Indonesia Rifki Setiawan Telah menjelaskan Produksi iCar Zero Three Secara lokal Sudah dilakukan Produksi Sudah dimulai sekarang Di sini Untuk kirim-kirim ke dealer Persiapan launching Kata Rifki Belum lama ini Wow, mantap ya Dan hebatnya Mobil ini Saat ini Sudah sangat Laris banget loh Ya, karena Dari sejak mobil ini Dibuka Penjualannya Mobil ini Sudah terpesan Hingga mencapai Ratusan unit Dari sejak diperkenalkan Pada bulan Juli 2004 lalu Wow, mantap banget ya Lalu Mobil apa sih ini Berapa Dengan banderol harganya Dan Kapan Mobil ini Akan resmi dipasarkan Di tanah air Tenang Dalam video ini Pasti Kami akan paparkan Semua info tersebut Sebelumnya Kami paparkan dulu ya Mengenai Apa sih alasan Mobil ini Bisa laris di Indonesia Ya, karena Mobil ini Punya tampilan Yang super gagah Elegan Tangguh Kokoh Dan futuristik Dan Gilanya lagi Mobil ini Sudah bermesin listrik Dan punya jarak tempuh Yang sangat Jauh banget Bukan hanya mewah Pada bagian eksteriornya saja Namun Lihat juga Interiornya Sangat Luar biasa Gak usah Keras-keras Kalau nutup pintu bagasi Karena Secara otomatis Pintu akan tertutup rapat Jika sudah dekat Ke bagian pilar Mobil ini juga Punya box Di bagian buritannya Sehingga memiliki Ruang akomodasi Yang sangat baik Model pintunya Tersembunyi Dan Seperti yang kami sampaikan Kabinnya Mewah abis Semua pengaturan mobil ini Sudah serba Otomatis Dan Lihat nih Keren banget Pintunya Akan terpantau Kedalam layak Nelipusat Di mobil ini Untuk Buka tutup Tempat pengecasan Juga sudah otomatis Pastinya Punya juga dong Wireless charging Tampilan model Steernya Sangat modern Tampilan rampu ratingnya Juga keren Dan untuk pengaturan ACnya Bisa melalui Tombol switch Yang ada di bagian Roda kemudi Pokoknya Semuanya Sudah serba otomatis Bahkan Untuk buka laci pun Juga pengaturannya Sudah terintegrasi Di layar Kedali pusatnya Semua material Dan bahan Yang digunakan Oleh mobil ini Nggak kaleng-kaleng Bahannya Sangat premium Mewah Dan tentunya Nyaman Wah Luar biasa ya Dan Kemewahannya juga Tidak hanya terletak Di bagian baris depan Namun juga Terletak pada bagian Baris belakangnya Ruang kabinnya Sangat lapang banget Dan di belakang Telah dilengkapi Oleh armrest Dengan 2 buah cup holder Terdapat pula AC Di bagian belakang Bil ini juga Telah ada Colokan USB Dan Untuk penumpang bagian belakang Dapat menikmati Feature voice command Mantap banget ya Lalu pastinya Untuk feature camera 360 Jelas sudah ada dong Lihat pengaturan Untuk mode berkendaranya Diatur melalui Tombol putar Yang sangat mewah banget Yang menggunakan Desain kristal Dan mobil ini Memiliki Banyak mode berkendara Dan dapat digunakan Di berbagai medan Joknya Sudah memiliki feature Pemanas Pendingin Dan pijat Bahkan Untuk setirnya juga Memiliki feature pemanas Wah Luar biasa ya Nah Buat teman-teman yang penasaran Ini adalah Mobil keluaran dari Cherry Yang punya nama Icar03 Penamaan mobil ini Seakan menampar Iphone Karena sebelumnya Iphone Telah berencana Untuk membuat mobil Namun sampai saat ini Belum juga hadir Sosok mobil dari Iphone Nah Terus tiba-tiba Cherry meluncurkan mobil Dengan embel-embel I Seperti Iphone Ipod Dan lainnya Nah yang ini Seperti yang kami sampaikan Namanya adalah Icar Wow Bener-bener tega ya Caina Lihat juga nih Pada bagian logonya Sangat unik banget Logonya Bisa kelop lip Seperti ini Oh iya Mobil ini juga Punya ruang bagasi Yang sangat luas banget Karena kursinya Bisa dibuat rata Seperti ini Dan bahkan Untuk fitur kursinya juga Sangat beragam loh Bisa dilipat Sesuai kebutuhan Dan banyak memberikan Ruang komodasi Yang diluar nala Ah pokoknya Mobil ini Pas banget lah Buat teman-teman Yang senang berpetualang Dan Kenyamanan Dari mobil ini juga Telah didukung Dengan dilengkapi Sebuah Sound system premium Dengan sebanyak 12 speaker Mobil ini Bukan hanya keren Pada bagian exterior Dan juga interiornya Namun tentu performanya Sangat luar biasa Seperti yang kami sampaikan Mobil ini Punya jarak tempuh Yang sangat jauh banget Ya Jakarta-Surabaya Bisa aman lah Terlebih lagi tenaganya Puas loh Yaitu Punya tenaga 275 HP Dengan torsi puncak 385 Nm Dan punya akselerasi Dari 0 hingga 100 km per jam Hanya butuh waktu 6,5 detik saja Lalu Punya top speed Hingga 150 km per jam Nah yang paling mantap Seperti yang telah kami sampaikan Mobil ini Bisa digunakan Di berbagai medan Karena punya banyak Mode berkendara Dan Jangan ragukan lagi Tingkat keselamatannya Karena mobil ini Pada dilengkapi Dengan teknologi radar canggih Dan sebuah drone Wah Sangat luar biasa ya Mobil baru China ini Yang saat lagi Akan resmi meluncur di Indonesia Lalu Berapa sih Bantrol harga Dari mobil ini Sabar Tentu Pada video ini Akan kami paparkan Info harga Dari mobil iCar03 ini Yang sangat luar biasa ini Namun sebelumnya Kita cek dulu yuk Gimana sih Detail desain Dan detail spesifikasi lengkap Dari mobil Cherry iCar03 ini ya Oke Pertama Kita bicara dulu Soal desainnya Melansir dari ICarScoop Untuk tampilan eksteriornya Sekilas Mobil ini Mirip Land Rover Defender Namun Dengan ukuran Yang lebih mungil Misalnya Seperti Penggunaan Grill model panel body Mengotak Yang unik Gak ketinggalan Hadir Lampu utama Yang diletakkan Di atas Dan memberi Bagian siku-siku Yang unik Pada mobil ini Yang unik Dari bagian depan Adalah Adanya Panel persegi panjang Kecil Di bagian atas Grill Nah Pada bagian tersebut Emblem iCar Hadir di situ Dan memberikan Kesan mobil Yang unik Serta Penggunaan Bumper Mengotak Yang seolah Terinspirasi Dari Land Rover Defender Lanjut Ke bagian samping Nah Pasti kamu mungkin Gak nyangka Kalau ini mirip banget Dengan Land Rover Defender Tentu mirip Karena Dari bagian jendela Bodi samping Serta Lekukan fender Yang sangat mirip Dengan defender Lalu pada bagian kaki-kaki Menggunakan model Velak Palang Bintang Berwarna hitam Dengan pilihan ukuran 18 Dan 19 inci Lanjut Ke bagian belakang Lekukan Pintu bagasi Bumper Serta Model lampu juga Terinspirasi Dari Land Rover Defender Tapi Yang menarik adalah Pada bagian pintu bagasi Bukan diletakkan Model Bansir Defonde Tapi Sebagai gantinya Ada semacam kotak Bersih storage tambahan Yang punya tampilan mirip Dengan bau Junyev Dan Mengenai dimensinya Icar Zero 3 Memiliki dimensi panjang 4.406 Lebar 1.910 Dan tinggi 1.715 mm Dengan jarak sumber roda 2.715 mm Dan hadir dengan bobot Dua macam Yaitu 1.775 kg Dan 1.892 kg Wah luar biasa ya Lalu bagaimana dengan interiornya Oke berikutnya Masuk ke dalam interior Pada bagian kabin Kesan yang dihadirkan Jauh lebih futuristik Dan modern Mulai dari Layar entertainment Berukuran besar Lalu Model panel AC Mengotak yang unik Serta Panel instrumen Full digital Yang punya bentuk mirip Dengan panel dashboard Bagian penumpang depan Tidak ketinggalan Model setir Flat bottom Dan flat top Model tiga palang Dengan bentuk seperti mengotak Hadir pada kabinnya Serta Yang juga unik Terdapat Konsol tengah Yang memiliki beberapa Ruang penyimpanan Seperti Cup holder Wireless charging Hingga Knob shifter transmisi Model putar yang unik Lalu Bagaimana sih Dengan mesin Performa Dan spesifikasinya Oke Berikutnya Bicara soal mesin Performa Dan spesifikasi Cherry iCar Zero 3 Dibekali Dengan dua pilihan Daya baterai Untuk menggerakkan Motor listriknya Yaitu 66 kW Untuk varian Penggerak roda depan Atau Front wheel drive Dan 70 kW Untuk varian All wheel drive Sementara Untuk motor listriknya Diklaim Mampu menghasilkan Daya sebesar 135 kW Atau setara 184 hp Dengan torsi 220 Nm Namun Terdapat pula Keterangan Varian lain Yang output Motor listriknya Dapat mencapai 205 kW Atau setara 275 hp Dengan torsi Puncak 385 Nm Wah Luar biasa ya Bisa jadi Performa ini Untuk varian Yang berpenggerak All wheel drive Dan Untuk daya jelajahnya Diklaim Mampu berjalan Sejauh 501 km Dari kondisi Baterai penuh Baik Untuk yang varian Front wheel drive Maupun All wheel drive Lalu Berapa sih Bandrol harga Dari mobil ini Oke Sekarang kita akan tiba Mengenai bandrol harganya ya Di negara asalnya Yaitu China Mobil ini Hanya dibanderol Dengan harga Yang sangat murah banget Yaitu berkisar 322 juta rupiah saja Sedangkan Untuk harga Di Indonesia Harganya Sangat menarik Karena Gak jauh beda Dengan harga Di China Iya Menurut Zheng Zhuo Asisten Presiden Direktor PT CSI Mobil ini Akan dibanderol Dari retang harga 500 hingga 600 juta rupiah saja Wow Sangat menarik ya Harganya Bayangkan Dengan harga segitu Kita sudah bisa mendapatkan Mobil Dengan fitur Dan teknologi Yang sangat luar biasa Yang ditawarkan Oleh mobil Cherry Icarne Zero 3 ini Apalagi mil ini Akan menjadi Jeep listrik premium pertama Yang dijual Di pasar Indonesia Kalau mobil Jepang Harga segitu Paling baru dapat Honda HR-V ya Dan mengenai Waktu peluncurannya Cherry telah mengumumkan Bahwa Mobil ini Akan resmi Diluncurkan Dan akan muali Dikirim ke konsumen Pada akhir tahun 2024 ini Dan saat ini Mobil Cherry Icarne Zero 3 Sudah terpesan Hingga sebanyak 500 unit Wow Luar biasa ya Mobil baru Jeep listrik Dari Cherry Yaitu Icar Zero 3 Nah Kalau menurut teman-teman Kira-kira gimana Mendapatnya Mengenai mobil ini Dan harganya Keren gak Mantap ya Berkat Di produksi lokal di Bekasi Harganya Bisa jadi semurah ini Bantu dong Berikan pendapatnya Di kolom komentar ya Oke Jadi itulah Info update Untuk Cherry Icar Zero 3 Oke Masih baik-baik menonton Jangan bantu-bantu Di like Dan di share video ini Jangan lupa juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax